Intro Melonjaknya perolehan suara pemilu legislatif Partai Solidaritas Indonesia PSI di data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU menjadi sorotan. Berdasarkan data KPU Senin 4 Maru 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat Dengan suara masuk 65,86 persen, suara partai yang diketuai Kaisang Pangarap yang juga putra Presiden Jokowi itu untuk sementara memperoleh 2,4 juta suara atau 3,13 persen. Menangkapi kenaikan suara PSI dalam real town KPU yang ditampilkan Sirekap, jurubicara TPN Gencermah Fuchiko Hakim menyebut Melonjaknya suara PSI patut diwaspadai karena ada pihak berkuasa yang diduga melakukan kecurangan. Nah ini yang menjadi kecurigaan dan itu harus diterima kecurigaan itu kalau memang PSI akan menjadi sorotan, nah ini harus suara sepada gitu. Saya curiga takutnya teman-teman PSI ini bukan yang berbuat curang, jadi yang berbuat curang ada tangan-tangan di luar PSI ini, tangan-tangan kekuasaan yang sebenarnya lebih berkuasa dari teman-teman PSI sendiri di dalam partai. Siapa maksud Anda ini? Ya, diduga tentunya Presiden Jokowi karena ada anaknya di situ. Jurubicara DPP Partai Solidaritas Indonesia Aryo Bimo menepis kenaikan suara yang signifikan hanya dialami partainya. Aryo menyebut kenaikan suara juga terjadi pada partai-partai lainnya. Diluruskan sedikit ya, artinya yang melonjak itu bukan hanya PSI. Hampir semua partai itu hari demi hari juga ada kenaikan. Jadi bukan lonjakan, lonjakan itu bahasa publisitas saya mengerti. Tapi kenaikan itu ada bahkan di partai-partai lain jauh lebih besar dibandingkan PSI yang dari mungkin seminggu yang lalu sekitar tanggal mungkin 26 ya, sampai sekarang itu hanya mungkin sekitar 0,4 persen ya, artinya naiknya gitu. Sedangkan partai-partai lain ada juga yang lebih dari PSI. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia PSI dari data sirekap KPU mengundang perhatian publik lantaran perolehan suara PSI naik signifikan. Hingga saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang dan pengumuman resmi hasil pemilu 2024 akan dilakukan 20 Maret mendatang. Saudara sejumlah pihak mempertanyakan adanya lonjakan perolehan suara hasil pemilu legislatif untuk PSI yang naik secara signifikan. Bahkan sejumlah pihak meminta untuk mewaspadai adanya dugaan kecurangan yang mungkin muncul karena anomali perolehan suara dalam aplikasi sirekap KPU. Lalu benarkah ada potensi kecurangan? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada Ketua DPP PSI, sudah ada Mbak Ceril Tansil. Selamat pagi Mbak Ceril. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, dan juga ada Ketua DPP dari Partai Persatuan Pembangunan, ada Ahmad Baidowi, Mas Owi. Assalamualaikum Mas Owi. Waalaikumsalam. Pagi semuanya ya. Ya, pagi. Nanti juga akan bergabung bersama kita menyusul ada peneliti pemilu sekaligus Koordinator Komite Pemilih Indonesia, ada Jerry Sumampau. Saya langsung ke Mbak Ceril dulu. Mbak Ceril, ini kan kalau kita lihat ya, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia ini bisa dikatakan meroket lah. Dari 2, sekian persen, ada kenaikan sekitar 1, sekian persen. Sekarang 3,13 kalau tidak salah. Nah, ada beranggapan, ada yang anggapannya adalah, ini kenapa naik signifikan ada dugaan kecurangan ataukah kemudian ada kesengajaan? Respon Anda seperti apa sebenarnya? Ya, terima kasih ya Mbak. Sebenarnya kalau kita hitung dari 2,5 ke 3,13 itu cuma naiknya 0,6-an. Bahkan belum mencapai 1 kenaikannya. Belum mencapai angka 1 ya. Jadi, ini saya rasa memang ada penggiringan opini bahwa PSI meroket. Padahal kalau saya pantau ya, pertanggal 2 ke tanggal 3 misalnya, di sini ada Mas Owi, P3 juga mengalami penaikan suara itu cukup besar. Itu sekitar 40 ribuan dalam 2 jam. Karena kami juga punya data center yang mencatat perolehan semua partai. Sebenarnya apa yang dikenaikan yang dialami PSI itu sangat kecil Mbak. Kalau kita lihat, sebenarnya dari 8 hari lalu, itu secara berkala ada 5 hari yang PSI mengalami kenaikan. Tapi kalau kami rata-rata, kenaikannya itu hanya 0,08. Jadi kalau kita rekapitulasi pun, dari 2,5 di beberapa hari pertama setelah pemilihan pencoblosan dilakukan, kami mendapatkan 2,5 scan lalu sempat berhenti kan. Nah itu menjadi 3,13 yang sudah 2 hari ini tidak naik, itu angka kenaikan yang sangat-sangat super wajar. Jadi menurut Anda peningkatan ini adalah sangat wajar? Sangat wajar Mbak. Dan kita harus menghargai bahwa begini, saat ini rekapitulasi masih berlangsung, belum selesai. Jadi angka itu masih bisa naik turun. Jadi ini belum final Mbak. Oke, jadi ada dugaan soal potensi kecurangan dan lain sebagainya, ini Anda bisa mengatakan terlalu berlebihan atau seperti apa? Menurut saya terlalu dini ya, karena gini, kalau misalnya bicara potensi kecurangan, kami juga punya data, bahkan kami sudah menyampaikan ke bawah selu. Bagaimana hasil C1 dengan form D itu berbeda? Dan kami sudah melaporkan resmi ke bawah selu. Jadi ketika kami merasa ada yang merugikan partai kami, kami laporkan resmi ke bawah selu. Bukannya teriak-teriak ke media saja ya. Kami melakukan, mengundang media, tapi kami pun juga melakukan langkah yang sesuai dengan prosedurnya, yaitu kami melaporkan ke bawah selu. Sudah ada beritanya juga, itu di daerah Malang ya. Itu kami resmi, PSI, DAPI 5, Kota Malang resmi melapor ke bawah selu. Ada dugaan kesalahan pencatatan. Dan kalau si rekap, saya juga bisa, sebenarnya kita juga bisa mempertanyakan, misalnya DAPI 3, DAPI saya. Saat ini kalau kita lihat si rekap, dikatakan bahwa sudah masuk lebih dari 50% data ya. Tapi kalau saya lihat, sebenarnya kan DPT dari DAPI 3, DKI, itu ada 3,2 juta suara. Sementara kalau kita menambahkan total semua perolehan suara yang sudah ada, dari semua caleg, dari semua parpol, itu baru sekitar 500 ribu. 500 ribu itu tentunya jauh dari 50% angka 3,2 juta ya. Taruh dia kita potong, ada 20% yang golput atau tidak hadir ke TPS, tetap angkanya sangat jauh. Jadi saya rasa si rekap ini memang karena sistem yang baru ya. Tapi lucunya kok semua orang menembak ke PSI, seakan-akan ada permainan atau apapun itu. Jadi ini sangat tendensis ya menurut kami ya. Partai kami jadi bulan-bulanan, setiap kali ada partai yang nilainya turun, lalu menyalahkan PSI. Saya rasa kalau hari ini kan P3 udah cukup nyaman ya, karena udah 4,1 ya Mas Owi ya. Sudah naik lagi kan angkanya, kemarin memang ada penurunan. Tapi apakah mereka juga mengecek perolehan partai lain gitu loh. Sementara kalau kami lihat ya, misalnya dari quick count, kan orang sekarang mengacu pada quick count. Dari quick count sebenarnya yang angkanya naik paling tinggi itu saat ini PKB. PKB itu naiknya udah hampir 1% loh. Sementara PSI dari quick count ke hasil real count si rekap, yang mana si rekap juga belum selesai dan tidak proporsi ya. Penambahan datanya kan tidak proporsional, seperti quick count yang sampelnya proporsional. kami itu hanya naik 0,47%. Begitu loh. Kalau carta politika kan kemarin itu, mendata kami di quick count itu 3,95%. Saya sengaja mengambil carta, karena kita tahu carta itu terafiliasi dengan parpol tertentu ya, selama ini. Begitu mbak. Kalau kita lihat ini, perolehan suara dari Partai Solidaritas Indonesia ini 3,13% dan tentu saja ini masih sementara ya, dan akan terus bertambah begitu. Masih bisa naik dan turun mbak ini. Masih bisa naik dan turun. Karena masih ada sekitar 69 juta suara yang belum masuk ke dalam si rekap. Dan dari KPU, komisionernya pun dari DKI ya, karena Dapil saya DKI. Saya sempat ngobrol dengan salah satu komisioner KPU, mereka memang mengatakan input si rekap itu ada kesalahan dan itulah kenapa di kecamatan itu sangat lama. Karena apa? Mereka akan merevisi manual. Begitu loh. Itu informasi yang saya dapat dari komisioner KPU DKI ya. Saya baru baca di salah satu artikel berita begitu ya, KPU Lebak Banten ini bahkan buka suara terkait dengan si rekap di web dan juga C-Planonya yang kemudian tidak sesuai. PSI memperoleh 5 suara, tapi kemudian kalau tidak salah ini ditulisnya dalam si rekap 350. Respon Anda? Jadi begini, informasi kami juga menanyakan, karena misalnya gini, Dapil DKI 2 itu kan salah satunya luar negeri, luar negeri itu lebih cepat masuk rekapnya, karena luar negeri pencoblosan duluan ada beberapa negara. Lalu bayangkan ya, untuk Dapil DKI 2 banyak sekali caleg yang mendapatkan suara ratusan ribu. Dan kami juga mempertanyakan, kok bisa ini melebihi DPT? Kami mempertanyakan loh. Dan itu dijelaskan gini, memang itu ada kesalahan input karena begini, ini kan sosialisasi suatu sistem IT baru yaitu si rekap. Dan kalau mbak pernah melihat C1, itu ada kolom batang lidi, lalu ada kolom rekapitulasi yang harus diisi dengan angka. Dan angka itu ternyata harus diisi dengan angka digital. Berarti kalau 0 harus bentuknya kotak persegi 4. Tapi banyak yang, nah ini silang nih ya, nah ketika silang, itu sering sekali komputer, kalau misalnya silangnya itu dari ujung ke ujung, dibacanya adalah 8. Jadi otomatis kalau 0, 0, 5 itu menjadi 8, 8, 5. Nah itu lah, itu diakui oleh KPUD, komisionernya ketika saya bertanya, karena kenapa dari ratusan ribu, tiba-tiba anjlok suaranya turun, berarti kan sudah ada pembetulan. Nah katanya pembetulannya mereka manual, tapi begini-begini harusnya ditanyakan ke KPU. Dan apalagi kalau KPU Banten sudah mengakui bahwa memang ada kesalahan rekap di C-rekap, berarti kan sudah jelas, sudah clear ya. Yang penting kan C1-nya clear, bahwa perolehan kami berapa, gitu. Oke, kalau Mbak Ceril Tansir dari Partai Solidaritas Indonesia menyatakan bahwa sebenarnya kenaikan suara ini wajar-wajar Anda, wajar-wajar saja begitu ya. Kalau Mas Owi sendiri, responnya seperti apa? Sepaham dengan Mbak Ceril? Jadi begini, supaya tidak jadi fitnah ya, ini semua gara-gara perbedaan angka di sini. Jadi yang ramai itu kemudian, bukan masalah hanya soal suara PSI-nya naik, gitu. Tetapi publik kemudian membandingkan antara C1 hasil dengan DC rekap itu berbeda, itu saya real. Nah, ini tentu bukan kesalahan PSI, saya sepakat, ini bukan kesalahan peserta pemilu. Saya sebagai peserta pemilu, sama nasibnya dengan PSI ini. Tadi juga disebut P3 next signifikan. Jadi bermula begini ya, tanggal 28 Januari ini, 8-28 Februari, pukul 12.00. Ini setelah si rekap mengalami berbagai perbaikan. Anggaplah seminggu terakhir, setelah pemilu, itu sudah mulai normal. Tadi yang diceritakan itu benar. Ada di DKI 2 itu bahkan kalau dikalkulasi jumlah perolehan suara macalak setiap partai, itu bisa 10 juta jumlah DPT di DAPIL 2. Itu kan nggak mungkin. Itu sudah dikoreksi. Si rekap itu berdasarkan surat dari Bawaslu, itu mengalami 3 kali koreksian. Nah, terakhir setelah 3 kali dianggap normal. Nah, saat dianggap normal itu, tanggal 28 Februari, suara P3 jam 12 WIB, itu 3.058.000. Clear ya, 3.058.000. 5 jam kemudian, jam 5 sore, itu menjadi 3.020.000. Ini bukan soal presentase. Ini bukan soal presentase. Kalau presentase tadi ada suara baru masuk, presentase naik turun, hal yang wajar. Ini jumlah suara yang sudah ada, itu turun 35.000. Dan itu tidak wajar. Dalam 5 jam. Kami menganggapnya tidak wajar. Kalau tadi dikatakan, coba cek di partai lain, kemudian kita bandingkan. Ternyata ada partai-partai tertentu yang mengalami kenaikan tidak wajar dalam rentan waktu itu. Kemudian kita menyurati KPU. Ini kok begini? Harusnya, suara, kalau suara sudah masuk, TPS bertambah, itu suara ikut bertambah atau setidaknya tetap. Ini masalahnya suaranya turun. Berakibat terhadap penurunan prosentase. Kalau soal prosentase naik turun, itu menyesuaikan dengan jumlah suara yang masuk seluruh partai politik. Ini masalahnya suara pediganya turun. Dan ini enggak make sense menurut Anda, Mas Owi? Ya enggak make sense, karena kita sesuaikan dengan C1 hasil dan C1 salinan dengan data Sireka. Nah, baru kemudian publik care. Ternyata benar. Dicarilah semua data dan kebetulan yang punya partainya Seril ini yang banyak. Partai lain bukan tidak ada, ada juga yang tidak sama antara C1 plano dengan si Rekab. Nah, tetapi datanya yang paling banyak di Seril. Saya yakin bukan PSI yang bekerja kecurangan ini karena kita sama-sama peserta pemilu tidak memiliki akses untuk mengolah-olah data. Ini pasti ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi menyebabkan keharga gaduhan. Maka kemudian kami ingatkan KPU bahwa berdasarkan Undang-Undang 7 2017 Pasal 393 hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. Itu yang dijadikan rujukan. Tapi masalahnya karena si Rekab ini dikeluarkan oleh KPU itu dianggap oleh publik sebagai hasil resmi dari KPU. Padahal bukan. Dan si Rekab ini bukan barang baru. Si Rekab ini hanya modifikasi dari sistem-sistem sebelumnya. Situng. Pemilu lalu namanya Situng. Sekarang si Rekab ada modifikasi. Artinya apa? Pengenalan teknologi informasi dalam penghitungan suara di tingkat TPS ke KPU itu bukan hal yang baru. Nah, kembali kepada persoalan si Rekab. Ini menjadi PR bagi KPU. Karena ini demi perbaikan sistem ke depan. KPU kita bicara baik-baik dia menerima masukan. Karena apa? Kami tidak hanya bicara di media kita juga melakukan laporan ke bawah selu. Saya di Dapil mungkin di media itu rame. Ini bukan si Rekab kalau di Dapil saya. Itu nyata-nyata suara saya bergeser. Bergeser ke? Banyak partai. Ada beberapa partai lah. Suara Anda tadinya berapa? Kemudian bergeser jadi berapa? Saya lupa harus buka data lagi. Tapi kemudian kita lapor kepada bawah selu. Nah, oleh bawah selu kemudian ditindaklanjuti. Dikembalikan. Kalau ini real, bukan si Rekab. Kalau yang tadi dibicarakan termasuk yang rame di media itu kan karena perbedaan data antara C1 Plano dengan si Rekab. Nah, tadi sempat disebut contohnya seperti Lebak angka 5 menjadi 350. Setelah ditelusuri ternyata sistem teknologi di KPU yang dikenal dengan namanya Optical Character Recognition atau CCR-nya itu tidak bisa membaca data secara sempurna kalau tulisannya tidak sempurna. Apa yang terjadi? Coba ini saya kasihan juga ke Serilan kawan-kawan. Ini kan demi meluruskan ya. Bukan kami menuduh. Contoh, terbaru kemarin. Rekapitulasi di Kabupaten Banjarnegara. Dapil Jatim 7 Jawa Tengah untuk DPR RI. Rekapitulasi di Kabupaten Banjarnegara. Rekapitulasi KPU itu kan 100%. Selesai kan? Itu suara PSI itu 6.000 sekian. Tapi di si Rekab terbaca 10.000 sekian dengan data masuk 84%. Ini kan tidak make sense. Di KPU-nya sudah selesai 100% tapi di si Rekapitulasi masih 84% dan datanya jauh sekali. Tidak hanya satu Kabupaten. Kabupaten sebelahnya di Dapil yang sama Kabupaten Gebumen hasil Rekapitulasi KPU menunjukkan suara PSI itu 8.000 sekian. Ini 100% data. Tapi di si Rekapitulasi Rekapitulasi tertulis 13.000 sekian dengan data masuk 94%. Artinya belum 100%. Sekali lagi ini tidak make sense. Tentu siapa yang berbuat saya yakin 100% Hakkul yakin bukan PSI. Bukan Partai Peserta Pemilu. Jadi siapa menurut Anda? Ya simpulkan saja sendiri siapa yang memiliki akses itu. Maka kemudian kami mengingatkan. Kita sudah sampaikan saya percaya dengan integritas teman-teman di KPU RI maupun Bawaslu RI. Saya yakin mereka seringkali berdiskusi berdialog dengan kami. Berdiskusi panjang lebar demi ketekanegaraan ini. Demi perbaikan demokrasi. Tapi masalahnya di bawah itu seringkali tidak bisa menerjemahkan secara baik. Entah karena Binteknya kurang merata kemampuan SDM nya kurang merata atau karena kesiapan infrastruktur di bawah tidak memadai sehingga perencanaan yang sudah dipublikasikan bahwa Sireka ini hebat bahwa Sireka ini mencegah dan semacamnya asas transparansi mencegah kecurangan ternyata Sireka membuat kegaduhan politik yang kasihan kita ini partai-partai beserta pemilu. Ayolah mumpung masih ada waktu semuanya kembali ke rekapitulasi berjenjang dan itu sudah ditekaskan oleh KPU berkali-kali bahwa hasil pemilu yang resmi itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. karena itulah kemudian kami minta kepada KPU itu dihentikan si rekap karena itu membuat menjadikan sumber kegaduhan atau sekurang-kurangnya diperbaiki dulu keakuratannya supaya tidak menjadi gunjingan politik yang baru itu sumber masalahnya jadi Anda lebih memilih untuk tetap perhitungan secara berjenjang dibandingkan nanti ada kegaduhan yang seperti ini begitu Mas Owi bukan saya memilih itu perintah undang-undang coba dibuka undang-undang 7 2017 tentang pemilu pasal 393 jelas disitu disebutkan bahwa hasil pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang yang dibuka kertas planonya dari kotak suara dan disaksikan oleh seluruh saksi partai politik terus naik ke atas yang dibuka amplo bersegel dari kabupaten naik ke pusat amplo bersegel dari provinsi yang disaksikan oleh seluruh partai politik itulah yang dimaksud dengan hasil rekapitulasi berjenjang hasil penghitungan berjenjang maka kemudian kami perintahkan kepada aparat parutai di semua tingkatan untuk mengawasi terlibat aktif dalam penghitungan secara manual karena itulah yang diakui oleh undang-undang kalau si rekap ini hanya alat bantu alat bantu ini bukan kata B3 bukan kata Pak Awi itu kata undang-undang oke ini kan tadi kalau Mas Owi mengatakan suaranya sempat berkurang begitu ya sempat berkurang yang tadinya 3.058.000 kalau tidak salah menjadi 3.020.000 sekian begitu ada yang diuntungkan dan juga ada yang dirugikan nah respon Anda Mbak Ceril ya seperti tadi saya katakan ya ini kan belum selesai penghitungan kalau memang ada yang merasa dirugikan silahkan buru-buru lapor dan saya rasa penghitungan berjenjang itu memang sekarang meskipun ada serekat tetap terjadi kan karena saya mengecek ke kecamatan-kecamatan itu yang dilakukan saksi kami kami memohon kepada petugas panitia pengawas kecamatan untuk membuka lagi kotak-kotak suara dan itu kan disaksikan oleh petugas KPU dan juga semua saksi semua parpol jadi ada unsur keterbukaan publik disini ya dan media pun bebas kalau mau meliputkan saya lihat gitu karena saya pun melihat beberapa caleg-caleg dari partai lain juga datang dan begini kalau soal pengurangan suara saya juga mau menjelaskan nih di awal dalam 3 hari pertama seusai pencoblosan suara saya itu dari 3 hari pertama itu ke hari berikutnya itu sempat turun 2.000 itu 2.000 cukup banyak ya Mbak ya 2.500an dan itu saya lihat merata semua caleg PSI itu turun 2.500 tapi ya itu kami langsung menanyakan kepada komisioner dan jawabannya kan karena memang saya rekap ini masih ada kesalahan pencatatan karena komputernya itu membaca tulisan tangan dan tulisan tangan orang itu kan berbeda-beda tapi saya seneng lah dengan penjelasan Bang Owi ini benar-benar balance ya bisa mengkarifikasi tudingan-tudingan yang dilakukan beberapa rekan-rekan iya rekan-rekan kader P3 yang lainnya yang langsung menyebut bahwa seakan-akan tendensius gitu dijadikan headline media bawa PSI dan Partai Glora begitu saya entahlah apakah ini media yang mengolah menjadi headline supaya kita berantem tapi saya terima kasih sekali dengan penjelasan Bang Owi ya hari ini ya begitu bernas gitu dan ya memang ada unsur ada jelas bukti-buktinya dan juga ternyata udah laporkan ke bawah selalu ya Bang Owi ya kami juga nah kami ingin menjelaskan juga misalnya di Kabupaten Malang ya di Malang itu ada salah satu dapil yaitu tepatnya di dapil 5 kota Malang caleg kami itu sudah mendapatkan kursi ke-7 sudah dari perhitungan rekapitulasi manual itu sudah di kursi ke-7 tiba dari 9 kursi ya berarti kan bukan nyaris dapat nih tapi kursi ke-7 dari 9 kursi tiba-tiba kursinya hilang dan digantikan oleh caleg dari partai politik lain dan ini juga kami sudah lapor resmi ke bawah selu karena kami juga pegang rekapitulasi manual ini yang penting kan dan saya rasa beginilah ini masih semuanya masih berjalan dan partai kami pun banyak sekali kami juga mengadukan kepada bawah selu ada juga kok yang di beberapa dapil PSI tersolimi dan kami juga segera melaporkan kami sih disini gak mau menuduh salah satu pihak yang kami lakukan adalah mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan segera kami laporkan sesuai dengan mekanisme yang ada kenapa saya ulang-ulang mengatakan ini karena kami ingin menjelaskan bahwa PSI juga mengalami pengurangan suara di berbagai lokasi dan tidak sesuai dengan CK1 kami dalam hal ini kami juga belum mau berpegang sepenuhnya kepada si rekap karena si rekap ini masih mengalami begitu banyak adjustment sesuai dengan Bacaril Bacaril yang masuk jadi saya rasa melakukan rekapitulasi manual dan revisi manual ini saya mengutip dari komisioner KPU DKI ya mereka mengadakan revisi manual jadi Anda merasa juga sebenarnya tidak hanya orang yang dirugikan tidak hanya kemudian Partai Persatuan Pembangunan tapi juga Partai Solidaritas Indonesia yang kemudian disebut-sebut begitu ya suaranya melonjak dalam tanda kutip Anda juga sebenarnya PSI juga merasa dirugikan begitu ya dengan seperti ini begitu tentunya kami sangat-sangat merasa dirugikan dengan pemberitaan media lima hari belakangan ini ya seakan-akan partai kami curang seakan-akan partai kami merebut suara padahal kami juga mengalami penurunan suara suara kami disunat di berbagai TPS di ribuan TPS oke oke nah kalau kita melihat tadi kan tentunya kami ini semua kami lapor resmi begitu jadi terima kasih sekali kesempatannya Kompas memberi ruang klarifikasi dan juga saya saya ya silahkan silahkan Bacaril 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 ya dan juga tentunya terima kasih sekali penjelasan dari kader P3 di sini ya cek 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 ya silahkan cek saya dengar ya silahkan Bacaril dilanjutkan mbak dengan Claire juga hari ini penjelasan dari Mas Awi ini sangat sejuk ini jadi memperbaiki hubungan antara P3 dan PSI karena beberapa hari kemarin beberapa kader P3 lain itu seakan-akan menuding kami gitu dan kami bingung karena si rekap itu seperti tadi kata Mbak Owi ini bukan kami bukan teranak kami untuk mengaduk-aduk si rekap gitu loh bahkan kami juga ada beberapa yang selara kami turun jauh misalnya di Dapil saya saya pribadi mengalami pengurangan lengkap dengan caleg-caleg lain di Dapil saya dari PSI itu kami semua kurang juga di hari keempat loh dari hari keempat sesudah pencoblosan tapi kan kami tanyakan baik ke KPU gitu loh oke kalau misalkan kita melihat tadi Mas Owi izin mengutip ya ada kemudian bisa dikatakan apa ya tangan-tangan invisible begitu ya yang kemudian mencoba membuat kegaduhan begitu Mas Owi jadi begini saya clear dari awal ya kalau peserta pemilu itu perlakuannya sama lah nasibnya sama saya dengan Seril dengan PKP dengan semua itu nasibnya sama serta pemilu nah kemarin kemudian saya sama sekali P3 tidak pernah menuding partai-partai politik tertentu kompetitor kami itu melakukan keturang karena saya tahu posisinya sama kalau melakukan itu itu di luar partai politik nah kemarin ini kan rame karena ketika misalkan Gus Romi itu kan yang dianggap menyerang institusi kepartaian tidak Gus Romi itu mengutip apa yang beredar di media sosial dibandingkan dengan data yang dialami oleh P3 tetapi edisi hari ini dengan kecanggihan teknologi digital itu kan semua bisa dimainkan kemana-mana nah kami hanya menyampaikan berdasarkan fakta dan data kalau basisnya si Reka maka kecurigaan publik itu kan seperti itu karena data basis si Reka memang benar-benar berbeda maka kami tegaskan harus mengaju kepada penghitungan segera pertinja yang diceritakan seril tadi tiga hari pertama semua partai mengalami anomali dilakukan koreksi oleh KPU karena human error karena masih adaptasi tiga hari berikutnya masih error diperbaiki lagi itu rekom bawah selu semua itu oke tiga hari berikutnya dilakukan perbaikan lagi atas saran dari bawah selu tiga kali perbaikan kira-kira kalau sudah tiga kali perbaikan itu kan kira-kira sudah setelah sudah normal tapi ternyata setelah tiga kali perbaikan terjadilah penurunan suara yang dialami kami berarti bisa jadi perbaikannya belum sempurna meskipun sudah tiga kali perbaikan disitulah kemudian karena netizen kita itu kreatif punya data-data forensik kemudian data-data digital disambingkanlah dan momen untungnya pas sama seperti kami suara saya bergeser ke partai-partai lain itu terjadi satu hari sebelum setelah pemilu tidak hanya ke PSI berarti ya iya tidak hanya ke PSI tapi beberapa partai nah kemudian saya gak tahu ceritanya media mengutip ya biasalah dengan kewenangannya media mengambil angle sesuai dengan kebijakan redaksinya baru viral hari ini padahal persoalan itu sudah selesai kita laporkan ke bawah saya yang menceritakan itu kan fakta apa adanya bukan sireka tapi kejadian di lapangan nah kita ke depan yang penting adalah termasuk peran dari media ini bagaimana mengawal proses demokrasi kita proses kepemiluan kita yang hari ini sudah memasuki rekapitulasi di provinsi sebagian besar sebagian lain masih ada di kabupaten ayo kita awasi bersama-sama penghitungan secara berjenjang kalau terjadi perbedaan antara data sireka dengan data manual maka yang dirujuk adalah data manual oke oke lalu bagaimana kemudian mengawal dan juga mengawasi hasil suara pemilu baik untuk Partai Solidaritas Indonesia dan juga Partai Persatuan Pembangunan apakah mungkin dengan hasil suara yang sekarang ini bisa berubah signifikan terkait dengan apa ya perhitungan suara berjenjang jangan dijawab dulu Mbak Ceril Mas Owi kita akan jeda dulu sejenak tetaplah bersama kami di Sampai Indonesia Pagi Terima kasih Anda masih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi sodara dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia dalam kurun waktu tiga hari naik secara signifikan ini dibantah oleh Bawaslu Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bilang sudah cek semua laporan dan berkoordinasi dengan Panwas di seluruh wilayah untuk dugaan penggelembungan suara PSI dan hasilnya sodara tidak ditemukan pelanggaran terkait dengan suara yang diduga menguntungkan PSI beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti kemudian kita verify ke lapangan misalnya sudah sudah dicek lagi ke C hasilnya yang perlu kita lihat kan C hasil dan juga sudah diselesaikan oleh teman-teman di tingkat bawah sehingga kalau ada nanti kita verifikasi lagi kita lanjutkan apakah teman-teman Panwas juga telah misalnya ada serisi data disegor tapi sudah dapat diselesaikan jadi sudah disingkronkan dengan C hasil yang ada sementara itu sementara itu sodara ketua KPU Hashimah Sari bilang KPU sudah mengecek satu persatu catatan keberatan di formulir C hasil yang dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian rekapitulasi pemilu soal suara PSI yang meroket di aplikasi si rekap KPU meminta untuk menunggu hasil rekapitulasi manual Jokowi PSI Bukan tetap nasional ya teman-teman menyaksikan semua nih kita cek satu persatu catatan keberatan atau catatan kejadian khusus itu sampai kepada sumber aslinya yang saya maksud sumber aslinya itu adalah formulir C hasil TPS yang itu dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian hasil pemilu jadi ketika surat suara dihitung kemudian pengadministrasian pertama dari form C hasil TPS jadi nanti kalau ada selisih-selisih ada keberatan ada ketidakcocokan yang kita gunakan ukurannya adalah form C hasil dari TPS tersebut ya itu tadi baru saja kita melihat bagaimana keterangan dari ketua KPURI dan juga ketua Bawaslu soal bagaimana dugaan penggelembungan dari suara Partai Solidaritas Indonesia di si rekap KPURI kita masih membahasnya bersama dengan Partai Solidaritas Indonesia ada Mbak Ceril Tansil kemudian dari Partai Persatuan Pembangunan ada Mas Owi dan baru saja bergabung sudah ada peneliti pemilu sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia sudah ada Mas Jerry Sumampau selamat pagi Mas Jerry Mas Jerry baru datang tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian sebenarnya kalau P3 dan juga PSI ini sepakat sebenarnya mereka sama-sama orang yang apa ya bisa dikatakan dirugikan oleh si rekap ini karena PSI sendiri ada beberapa wilayah yang kemudian suaranya juga tergerus begitu pun juga Partai Persatuan Pembangunan nah kalau Mas Jerry sendiri melihatnya sebenarnya apa yang perlu dibenahi memang si rekapnya tidak perlu lagi dihentikan sementara dulu atau seperti apa ya memang utamanya penghitungan secara berjenjak ya saya kira yang paling baik adalah menghentikan si rekap ya karena si rekap ini kan mempengaruhi opini dan membuat kita gaduh ya karena sudah terbukti sejak awal memang si rekap ini gak bisa dipegang gitu ya jadi saya kira kita lebih baik kembali kepada yang manual aja sehingga orang tidak keburu mengklaim gitu ya kemudian kalau ada lonjakan-lonjakan suara yang tidak wajar juga orang tidak apa tidak buru-buru untuk menyalakan satu pihak gitu ya jadi kalau menurut saya memang lebih baik si rekap itu kita hentikan lalu kita pakai manual tapi begini yang manual itu juga harus dikerjakan secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku berkaitan dengan rekapitulasi nah kan sekarang ini banyak banyak masalah juga di rekapitulasi manual yang lalu tiba-tiba berhenti di tingkat kecamatan gitu ya tidak ada penjelasan apa-apa kenapa berhenti itu karena tadi si rekap yang bermasalah sebelumnya betul dan itu kan logika yang keliru gitu ya masa si rekap yang bermasalah manual berhenti maksudnya kan si rekap itu ngikutin manual tapi masa si rekap manual yang harus ikuti si rekap jadi ini terbalik ya dan saya kira KPU itu membuat publik menjadi tidak percaya gitu ya dengan apa yang mereka kerjakan atau bahkan si rekapnya sendiri gitu ya jadi polemik ini kan sebetulnya karena ada perbedaan antara si rekap dengan manual gitu ya tapi ini KPU ini ngotot dua-dua itu dipakai terus-menerus gitu loh karena ini transparansi sebetulnya mungkin ya ide awalnya ya tapi kalau mau transparansi kan dia harus lebih akurat gitu ya jadi yang si rekap itu harus lebih akurat dan artinya begini sejak awal hari pertama gitu ya si rekap itu sudah kelihatan bermasalah nah sehingga sebetulnya yang mesti dilakukan oleh KPU adalah melakukan verifikasi secara lebih detil dan cermat sebelum data itu di input ke si rekap gitu ya jadi sampai sekarang kita gak tahu kesalahannya dimana gitu ya karena kesalahan sistem katanya tapi kesalahan sistem tidak pernah dijelaskan nah karena itu orang bisa berspekulasi bahwa memang ada upaya-upaya manipulatif yang sedang dilakukan sekarang ini ya yang juga melibatkan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu gitu ya jadi misalnya Bawaslu Bawaslu tiba-tiba mengatakan bahwa tidak ada tidak terbukti bahwa ada penggelembungan suara terhadap PSI nah cuma kan ini tidak menjawab persoalan masyarakat gitu ya tidak menjawab persoalan masyarakat karena apa karena Bawaslu nya sendiri tidak pernah memberi rekomendasi misalnya terkait dengan Sirekap gitu ya kenapa Bawaslu gak minta Sirekap dihentikan karena memang problematika Sirekap itu sudah nyata sejawal tapi sebenarnya Bawaslu ini bisa memberikan rekomendasi Sirekap ini untuk dihentikan bisa bisa ini kan sudah menimbulkan kegaduhan ya ini tidak tidak dilakukan malah kita punya kesan sekarang ini Bawaslu itu jadi juru bicara partai politik gitu ya tiba-tiba dia mengatakan tidak ada masalah sementara di apa di banyak upload di media sosial itu kelihatan betul masalah gitu ya berkaitan dengan penambahan suara di sana sini mungkin tidak hanya PSI tapi ada juga partai-partai lain dan ini fakta gitu ya ini fakta seperti ini sudah banyak gitu ya nah kan problemnya begini KPU dan Bawaslu ini seringkali memanfaatkan kekurangan data yang dimiliki oleh pihak lain sekarang yang punya data itu kan hanya KPU dan Bawaslu partai politik itu ada yang punya data tapi saya gak yakin dia punya semuanya dan yang penting begini kalau partai politik punya saksi partai ya apakah dia mencatat juga perolehan partai lain gitu ya jadi memang ruang ini dimanfaatkan bisa dimanfaatkan untuk manipulasi dan penggelembungan suara karena yang punya data itu hanya KPU dan Bawaslu dan Bawaslu tidak pernah mau mengeluarkan data KPU juga begitu dia partai politik gak punya dia punya sebagian lah ya tapi untuk keseluruhan TPS saya kira hampir tidak ada partai politik yang secara sempurna punya ya kalau dia punya mungkin dia punya hanya dia sendiri dia tidak punya partai lain sehingga dia gak bisa mendeteksi artinya data-data yang dimiliki oleh partai politik itu tidak bisa mendeteksi kalau ada penambahan suara dari satu partai ke partai lain gitu jadi ini ini yang sekarang sebetulnya terjadi nah karena itu sebetulnya posisi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu ya itu harus secara lebih sungguh-sungguh dan murni mengawal suara rakyat gitu ya jangan Anda melihat ada upaya niat baik disitu atau ya saya gak melihat ada niat baik atau ada pembiaran ya ada pembiaran karena begini kan semestinya yang mendeteksi kesalahan itu itu adalah penyelenggara gitu tapi ini seolah-olah mereka memberikan kepada pihak lain gitu ya ada gak keberatan dari partai politik ada gak keberatan dari masyarakat gitu kan nah ketika ada keberatan dari masyarakat mereka dengan dengan gambar mengatakan bahwa gak ada masalah kita sudah konfirmasi tapi kebenaran melakukan konfirmasi itu kan tidak disebutkan ke publik gitu ya kan mestinya dia kasih tahu ini data kami misalnya Bawasun mengatakan di Celegon atau di mana di Celegon di Jawa Tengah tidak ada masalah dengan penggelembungan PSI kasih dong datanya berapa yang Anda temukan responsif iya dong kan sekarang orang mengemukakan data di media sosial sekarang data ini di challenge hanya dengan mengatakan kita gak menemukan adanya pelanggaran nah ini ini bagaimana orang percaya gitu mestinya dia kasih datanya kami punya data begini ini lihat aja data kami ini tidak bisa dengan omongan gitu karena orang sudah gak percaya dengan penyelenggara pemilu kan situasi kita sekarang begitu ya karena itu kalau ada isu penggelembungan semua publik pasti percaya gitu survei yang dibuat oleh Kompas misalnya kan enam puluhan persen orang percaya bahwa ada manipulasi dalam pemilu gitu kan ini sudah sudah survei gitu kenapa karena salah satunya menurut saya karena penyelenggara itu tidak menampilkan diri secara transparan sebagai pihak yang bisa merepresentasi kepentingan publik untuk mengawal suara secara murni kan ini yang terjadi dia berlindung dengan kelemahan dan keterbatasan data yang dimiliki oleh masyarakat partai politik dan semua pihak ini yang terjadi jadi polemik seperti ini gak akan berhenti kalau semua pihak yang punya data itu menutup data dan yang sekarang punya data itu hanya KPU dan Bawasulu gitu kan Bawasulu tidak ada tidak ada larangan untuk membuka data kalau ada polemik yang terjadi di publik seperti yang sekarang ini tapi tidak dengan hanya dengan mengatakan bahwa kita udah verifikasi lalu kita tidak menemukan ada penggelembungan suara datanya mana kita juga tahu kalau cuma mengatakan seperti itu semua juga semua juga tahu tapi dia harus main dengan data karena yang dilemparkan oleh publik di media sosial itu data harus dibalas dengan data dan harus dibalas dengan data bukan dengan omongan saja gitu jadi ini yang sekarang makanya kami sering mengatakan sekarang ya penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawasulu jadi juru bicara peserta pemilu gitu ada peserta pemilu yang bermasalah tiba-tiba mereka mengatakan gak ada masalah gitu ya jadi ya seolah-olah lalu selesai persoalannya gitu jadi menurut saya yang begini gak boleh terjadi lagi ya kita harus meminta apa sudah terlambat ini kan masih gak sebetulnya belum karena karena begini rekapitulasi ini kan masih berlangsung di tingkat ada ada beberapa kecamatan yang menunda tapi sekarang sebetulnya prosesnya di kabupaten kota sudah mau masuk ke provinsi di sebagian daerah sudah di provinsi jadi disitulah sebetulnya juga kita bisa kontrol ya apa perolehan suara itu untuk mengembalikan kepada apa yang semestinya murni pilihan masyarakat di beberapa kasus misalnya di Jakarta pusat ya ada ada kasus-kasus seperti itu ditemukan ada kesalahan ada pemindahan suara gitu ya lalu bisa diperbaiki oke mas Jerry tadi mengatakan sebaiknya si rekap ini dihentikan saja lebih baik rekapitulasi secara berjenjang Anda sepemahaman Mbak Ceril dengan ini karena saya setuju saya setuju dengan perkataan Mas Jerry tadi ya dan sebenarnya kalau kita melihat bukan hanya dari si rekap karena gini si rekap ini kan diakses oleh sebagian besar publik yang memang tidak paham bagaimana proses rekapitulasi pemilu begitu ya nah padahal kalau kami yang peserta pemilu kami melihat kok bagaimana TPS itu melakukan rekapitulasi dan dari TPS aja sebenarnya kan sudah ada pelayan dari antara semua saksikan disaksikan oleh saksi semua parpol lalu naik lagi ke kecamatan kalau di DKI dari kecamatan akan ke kota kota itu ternyata sudah langsung ke KPU begitu jadi dan ini prosesnya itu terbuka semua orang bisa mengirimkan saksinya dan saksinya itu boleh mengawal dan meminta pleno pleno itu berarti mereka berdebat di situ misalnya ada ketidaksesuaian dan penggelembungan suara secara kalau kita melihat rekapitulasi manual itu sangat sulit karena apa setiap kali setelah saya tutup pleno itu angkanya harus sama total semua partai semua perolehan caleg dengan daftar hadir bahkan kami pernah menemukan di salah satu TPS di Jakarta Barat misalnya ya daftar hadirnya itu misalnya 170 tapi kertas suara itu 200 dan tidak ada satu pun petugas TPPS yang terdatangan di kertas C1 itu nah seperti begini-begini kan akhirnya saksi kami koordinator kami itu harus debat dulu baru semua dikumpulkan semua saksi partai dan dipanggil lagi petugas TPS dari TPS yang terkait jadi proses ini itu ada mbak nah kalau si rekapnya lalu memasukkan data tidak sesuai dengan objek manual ini kalau kami sih juga setuju ya harusnya si rekap ini perlu membuat klarifikasi besar-besaran dan ada apa sebenarnya dengan sistemnya apakah memang sebegitu parahnya perangkat pemindai membaca tulisan dari C1 atau apa ya ini kita juga semua butuh kejelasan tapi yang jelas saat ini karena adanya ketidaksesuaian si rekap dengan penghitungan manual ini yang membuat ya partai kami lagi-lagi jadi bulan-bulanan begitu karena dianggap lonjakan suaranya meroket tadi ya mengutip mbak padahal tidak meroket saya jelaskan sekali lagi kami itu penambahan suaranya itu terjadi dalam 7 hari dan sudah 2 hari ini tidak ada penambahan sama sekali dan 7 hari itu pun kalau kita lihat itu naiknya 0,08% bahkan di bawah 0,1 dan Anda melihat masih wajar lah ya oke karena kalau kami lihat setelah kami ada penaikan itu besoknya itu diiringi dengan P3 di tanggal 2 dan 3 Maret itu 40 ribu suara dalam sekurun waktu sekitar 2 jam ya kalau kami lihat ini biasa saja karena belum selesai si rekap ini kan yang penting kita berpegang pada penghitungan manual kita juga punya datanya oke kalau Mas Owi tadi sudah mengatakan begitu ya sebaiknya memang si rekap ini dihentikan dan kembali lagi ke penghitungan secara berjenjang nah Anda yakin akan ada perubahan yang signifikan soal suara khususnya di Partai Persatuan Pembangunan Mas Owi saya masih terus mengamati memantau rekapitulasi yang hari ini sudah sebagian masuk di provinsi dan sebagian besar di Kabupaten tadi perlu dikali identifikasi ini supaya publik tidak ada miskinformasi bahwa suara P3 itu naik 40 ribu signifikan itu setelah turun 35 ribu artinya kalau dikaitkan dengan data 28 Februari dari 3 juta 58 ribu turun ke 3 juta 20 ribu ada sekitar berapa itu yang turun 38 ribu yang turun hari ini misalkan data serial tadi menyebutkan naik menjadi 40 ribu kalau kembali ke data awal itu baru 2 ribu itu pun setelah kami ribukan di sejumlah media dan juga kita lapor ke bawah satu hal tadi menarik yang disampaikan oleh saudara Rahmat dia mencoba mengklarifikasi ke bawah langkahnya betul dia ngecek ke lapangan di rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan di tingkat kabupaten benar gak ada penggelembungan ternyata tidak ada tapi masalahnya itu tidak menjawab persoalan kenapa di data sirekapnya berbeda sumber masalahnya ini kan sirekap harusnya sumber masalahnya itu yang dicari begitu ya harusnya ketua bawah selu itu menyandingkan memberikan penjelasan ini loh yang kami anggap tidak terjadi manipulasi data rekapitulasi manualnya seperti ini yang menjadi anomali itu disirekapnya maka rekomendasinya harus dihentikan problemnya bawah selu tiga kali kalau gak salah lebih dari sekali papasnya lebih dari sekali bersurat kepada KPU itu sifatnya perbaikan sirekap bukan penghentian sirekap itu yang jadi masalah tadi disorong oleh Bang Jerry nah ini bawah selu punya kewenangan loh menghentikan sirekap tetapi itu tidak dilakukan padahal sudah tahu sumber masalahnya sirekap membuat keganduhan politik di negeri ini oke mas Jerry jadi gini memang data apa bukan data ya teknologi ini jadi waktu verifikasi partai politik sebetulnya kan juga yang bermasalah disipulnya karena begini data yang di upload dari bawah itu dari tingkat kabupaten sudah betul nah masalahnya begini ketika dia di upload mereka gak bisa rubah gak bisa di edit ketika dia balik lagi itu data sudah berbeda jadi saya kira yang terjadi sekarang ini persis seperti yang terjadi waktu Sipol jadi ada yang mengubah data di adminnya ada yang mengubah data setelah data itu mereka upload dari bawah dan saya kira ini problem si rekapnya disipul dulu begitu tuh jadi teman-teman di bawah menceritakan kami sudah upload setelah di upload dia keluar lagi itu data itu sudah berbeda dengan yang mereka upload nah masalahnya mereka tidak pegang kopinya dan mereka gak bisa mengubah dan secara struktural mereka gak bisa protes ke KPU pusat gitu ya karena nanti nanti repot di mereka nah saya kira dengan si rekap sekarang itu juga modelnya begitu gitu ya jangan-jangan jangan-jangan yang di upload mereka itu betul tapi munculnya berbeda setelah mereka cek mereka gak bisa edit dan kita kan sudah banyak dapat kesaksian lewat Anda melihat ini apakah ada memang unsur kesengajaan dalam atau memang human enggak kalau ini bukan kesalahan sistem menurut saya saya gak bisa menjelaskan tapi bukan kesalahan sistem karena kita lihat sistem teknologi ini tidak hanya di si rekapnya di sipolnya juga sudah bermasalah waktu DPT juga akan bermasalah jadi semua bermasalah dan menurut saya kalau kita belajar dari sipol dan kasus sipol verifikasi partai politik itu sudah memperlihatkan memang kesalahannya ada di KPU gitu ya nah kalau kita lihat dari sipol kemudian ke si rekap menurut saya ini bukan human error atau kesalahan sistem ya tapi memang ada upaya manipulatif yang dilakukan oleh admin di penyelenggaran pemilu gitu ya karena itu tadi ya kita banyak dapat kesaksian begitu kita upload benar kok gitu ya tapi kembali lagi itu data ketika mereka lihat loh kok beda dan kita dapat kesaksian dari PPK di Bekasi yang sudah viral di media sosial memang ada upaya untuk melakukan manipulasi dan itu di 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 perintah dari atas ini kan kesaksiannya itu bisa kita lihat videonya itu dan dia memberi kesaksian secara terbuka gitu ya jadi ada ketua dengan anggota itu beda gitu ketua minta untuk dirubah gitu ya karena instruksinya dari dari atas jadi saya agak yakin bahwa ini memang ada upaya manipulatif ya memang PSI ini kan jadi repot ya karena begini ada kesaksian salah satu toko ya Andi Wijayanto yang mengatakan bahwa Jokowi akan memenangkan PSI dan itu kita percaya karena apa karena beberapa kesaksian yang dibuat itu juga terjadi gitu ya lalu yang kedua ada problem si rekap ini yang apa ya yang kontroversi dan sudah jelas persoalannya gak pernah bisa dihentikan jadi soal-soal seperti ini membuat dugaan publik terhadap penggelembungan suara semakin kuat semakin kuat apa yang harus dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu selain menghentikan si rekap terakhir ya saya kira yang penting adalah Bawaslu itu harus lebih mau membuka data kan dia punya data dan itu memang perannya dari Bawaslu ya data dari Bawaslu artinya kalau ada data-data yang dikemukakan oleh publik jangan dilawan atau di counter dengan opini harus di counter dengan data nah itu yang penting untuk membuat kegaduhan ini berhenti dan polemik ini juga berhenti tapi yang paling penting adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaran pemilu sekarang tingkat kepercayaannya itu turun sekali menurut saya mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaran pemilu karena proses rekapitulasi itu masih berjalan oke sedikit Mbak Cerel waktu kita terbatas silahkan ya terima kasih saya setuju dengan Mas Jir bahwa kegaduhan data itu jangan ditambah dengan kegaduhan opini menurut saya perkataan Andi Wijayanto adalah murni opini tentu 100% benar atau hanya omongan receh karena kita tahu Andi Wijayanto itu dari partai PDIP dan PDIP saat ini memang bersemerangan dia dulu pembantu setiap Presiden Jokowi Mbak dia itu pembantu setiap Pak Jokowi karena penugasan dari PDIP sudah ada jelas kan rekamannya jadi saya rasa kita harus hati-hati sekali ya ketika menggunakan informasi dari satu orang satu sisi yang tidak ada bukti percakapan itu kecuali kalau ada videonya dia bicara dengan Pak Jokowi dan se-level Pak Jokowi tidak akan mengadukan itu menggugat sebagai pencemaran nama baik karena ya bukan levelnya Presiden juga untuk menanggapi Andi Wijayanto oke nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian yang dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu tentu saja untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu apalagi ini sudah masih bertahap masih berlangsung begitu apalagi nanti kita akan menghadapi pilkada terima kasih Mbak Ceril Tansil dari Partai Solidaritas Indonesia dan juga ada Mas Sowi dari Partai Persatuan Pembangunan dan juga ada Mas Jerry Sumampo terima kasih selamat pagi Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu sehat selalu Assalamualaikum Terima kasih